Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumala Muntazam di channel Serba Serbi Easy Dan kita bicara lagi Tentang Whatsapp ya Yang easy easy saja Saya sekarang akan sharing Tentang Bagaimana mengganti Wallpaper homescreen Nah yang tampak di Layar HP saya ini Sekarang ini namanya homescreen Yaitu kalau kita pencet tombol Home misalnya sekarang begini Nah begini Atau misalnya saya sekarang begini Ini kan Whatsapp ini Nah ini kalau saya pencet tombol home Home itu begini Nah ini namanya home Home itu kembali ke awal Kalau kita back sampai backnya habis Itu dia kembali ke home Nah homescreen Ini tampilannya saya punya seperti ini sekarang Dan saya ingin mengganti tampilan ini dengan Sesuatu yang lebih menarik bisa apa saja Bisa tampilan keluarga Bisa anak kita Bisa foto kita sendiri Kalau suka narsis Atau Atau Gambar apapun ya Yang kita ingin supaya tidak menonton Nah gimana caranya yang ganti Ya Oke sekarang Kita mulai saja ya Yaitu Kita buka setting Ya Setting Ingat caranya Memunculkan adalah Tarik layar dari ujung atas Di luar layar sampai Ke bawah Begini Nah begini Nah Oke Seperti ini Kemudian Tarik ke atas ya Saya ulangi Saya ulangi Dari atas Ya tarik Ke bawah Oh begitu Nah setelah itu muncul lah Gambar setting Tombol setting Yaitu Gambarnya seperti gear di atas Ujung atas kanan Kayak gear Gear Roda gigi Ya Kita pencet Gambar roda gigi di atas Iya Oke kemudian 1,2,3,4,5 Menu kelima Di bawahnya Display Ya itu ada Wallpaper and Themes Ya Ada wallpaper Dan tema Tema-tema warna Maksudnya Wallpaper Kita pencet ya Menu wallpaper Iya Nah Inilah Gambar-gambar Stok gambar Yang bisa kita pakai Untuk mengganti Gambar-gambar Wallpaper kita Misalnya Ini kan ada Stoknya Sudah ya Tersedia stoknya View all Kalau kita ingin melihat Semuanya view all My wallpapers View all View all Nah Ini gambarnya bagus-bagus nih Ya Default Default ya Default 1 Default 2 Default 3 Default 4 Default 5 Misalnya Saya suka yang Yang mana ya Yang kayak ada air Itu ya Ya Di bawahnya From Gallery Yaitu Default 3 Coba saya Pencet Default 3 Default 3 Terus kemudian Kita ditanya Mau disimpan Dimana Home screen Lock screen Atau home and lock screen Lock screen adalah Teman-teman Kalau mengaktifkan Lock screen Nanti Suatu saat Saya akan Aktifkan lock screen Artinya nanti Kalau lama Nggak kita pakai Dia akan terkunci Supaya Nggak setiap orang bisa Membuka Itu namanya lock screen Tapi sekarang Saya sharing yang home screen Dulu ya Nah kita pilih home screen Home screen yang tadi Saya tunjukkan pada saat kita Back 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 Atau kita tekan tombol home Maka dia akan Tampil Akan muncul tampilan Tampilan awal Ya Oke Kita pilih home screen Home screen Allow wallpaper to access foto Media And files on your device Ya tentunya ya Kita allow 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 itu Izinkan Nah oke Set Set as wallpaper Disini ada Tombol motion effect Kita coba ya Pakai motion effect ya Supaya wallpapernya bisa gerak-gerak Motion effect ya Set as wallpaper Set sebagai wallpaper Set Tombol set kita pencet Sudah kita kembali coba Kita back 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 Apakah betul sudah kembali Nah Sudah kembali Sudah berubah Wallpaper kita Ya Seperti Apa namanya Ada air itu ya Ada airnya Air atau apa ya Ya seperti itu Nah saya ingin Pak bisa gak dipasang Gambarnya sendiri tadi Sudah saya sampai Di awal Bisa pakai foto Pakai Bisa ya Coba sekarang kita praktek Yang bagaimana Nge-set gambarnya sendiri Ya Sediakan dulu gambarnya Di Galeri Galeri itu ini Nah ini Kita akan ambil dari sini Pakai gambar mana Misalnya Gambar kita sendiri Saya orangnya narsis Saya mau pakai fotoku sendiri Misalnya begitu ya Saya akan pakai Misalnya saya akan pakai gambar ini Megamkan nanti muncul di Galeri itu Ini ya Kita coba pakai Bisa gak Oke Sekali lagi ditarik dari Untuk mengeluarkan Tombol setting Tarik dari atas Ke bawah Nah Kemudian di Di kanan atas Ada Tombol setting Gambar Roda gigi Kanan atas Kita pencet Kemudian Wallpapers Wallpapers Iya Lalu Lihat ada My Sebentar From Gallery Itu di paling kiri Itu ada From Gallery Ya Kita pencet From Gallery From Gallery Kemudian Home Screen Kita pencet Home Screen Karena kita akan Mengganti Wallpaper Home Screen Sudah Sekarang kita pilih Mana gambar tadi Yang saya Yang paling bawah Itu yang Saya pakai ya Yang paling bawah Iya itu Kemudian saya pencet Sudah Ganti deh Set as wallpaper Set as wallpaper Iya Kita pek 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 Nah Sudah ganti Wallpaper saya Ya Gampang dan cepat Ya Tunggian Sharing Sederhana Tapi cukup asik Membuat HP kita tidak Menonton Dan mudah Ini bisa kita isi Gambarnya Orang yang kita cintai Anak-anak kita Istri Atau siapapun Atau gambar Pemandangan yang indah Supaya ketika Buka handphone itu Menghibur Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih